Momentum harga Ripple XRP telah berbalik beris, dan potensinya untuk pulih juga meredup. Salah satu alasan utama penurunan ini adalah kurangnya aktivitas di antara pemegang XRP membuat optimisme mereka tidak efektif. Tingkat keterlibatan pemegang XRP tetap lemah, mempengaruhi peluang pemulihan harga. Tingkat aktivitas yang rendah ini terlihat dari rata-rata alamat aktif yang berada di bawah Rp20.000 setiap hari. Kurangnya keterlibatan ini menunjukkan penurunan perdagangan jangka pendek dan meningkatnya kekhawatiran akan potensi kerugian. Namun, meskipun partisipasi lemah, keyakinan di antara pemegang XRP tetap kuat. Ini tercermin dalam MinCoin Age, MCA, yang menunjukkan peningkatan. Peningkatan MCA menunjukkan bahwa investor memegang XRP mereka untuk jangka waktu yang lebih lama, menunjukkan keyakinan pada potensi masa depan aset ini. Peningkatan MCA juga menunjukkan bahwa investor menahan diri dari memindahkan kepemilikan mereka. Dengan menahan aset mereka daripada melakukan transaksi yang sering, mereka menunjukkan keyakinan jangka panjang pada XRP. Perilaku ini sering menunjukkan keyakinan pada pemulihan kriptokarensi di masa depan. Meskipun tingkat alamat aktif harian yang rendah saat ini mengkhawatirkan, keyakinan kuat yang ditunjukkan oleh peningkatan MCA memberikan harapan. Jika tren ini berlanjut, dapat membantu menstabilkan harga XRP dan mendukung potensi pemulihan. Karena pemegang jangka panjang biasanya berkontribusi pada stabilitas pasar. Harga XRP saat ini diperdagangkan pada 0,43 dolar setelah pulih dari level terendah 0,41 dolar dalam 24 jam terakhir. Berdasarkan pengamatan terbaru, harga kemungkinan akan berkonsolidasi di bawah 0,46 dolar. Namun, jika terjadi breakot, ini dapat membantu memulihkan kerugian terbaru. Jika sinyal bris terus mendominasi altcoin ini, harga XRP bisa kembali kehilangan dukungan kritis di 0,41 dolar. Ini akan membatalkan pandangan bulis netral, yang mengakibatkan penurunan lebih lanjut. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.